Nah jadi ini adalah area pemakaman yang sangat indah sekali teman-teman seperti taman ya Makamnya juga ralo sebelah sini ini adalah area pemakaman umumnya Kalau kita masuk ke sini ini kelihatannya bukan area pemakaman Karena disini banyak sekali tanaman-tanaman hiasan Jadi disetiap makam itu banyak sekali tanaman-tanaman seperti ini teman-teman Ini kayaknya baru ditanam sama si abah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama vlog saya Meisa Selina Oke pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kecematan Kadu Gede Kabupaten Kuningan ya teman-teman Pada kesempatan kali ini saya akan menyelusuri yaitu salah satu makam yang dimana makam ini sangat Masya Allah sekali Jadi kalau kita datang ke area pemakaman ini kita tidak ada yang namanya rasa takut ataupun apa ya teman-teman Jadi makam ini seperti taman teman-teman sangat indah sekali Sangat bersih pokoknya sangat nyaman untuk kita pandang teman-teman Jadi lokasinya seperti ini teman-teman Oke kita langsung telusuri saja area pemakaman ini Supaya teman-teman bisa melihat area pemakaman ini teman-teman Nah jadi ini adalah area pemakaman yang sangat indah sekali teman-teman seperti taman ya Makamnya juga rapi ini tidak terlalu berdekatan Ada jarak setengah meteran teman-teman Dan kalau sebelah sini ini mungkin untuk dijadikan tempat peristirahatan Untuk para keluarga peliau ya mungkin yang dimakamkan disini Yang mau berjarah mungkin nanti mereka semua duduk disini mungkin Dan disebelah sini pun juga Masya Allah sekali ada tempat untuk ngopi-ngopinya juga nih teman-teman Jadi meskipun ini adalah makam Tapi ini seperti taman ya Masya Allah sekali Dan disebelah sana pun juga itu area pemakaman umum teman-teman Itu juga sama seperti taman banyak sekali Bunga-bunga seperti bunga beringin ya Tanaman beringin sangat Masya Allah sekali Oke kita langsung saja telusuri area pemakaman umumnya Seperti apa teman-teman Kalau sebelah sini ini adalah area pemakaman umumnya Pemakaman umum teman-teman Kalau kita masuk ke sini ini kelihatannya bukan area pemakaman Karena disini banyak sekali tanaman-tanaman hiasan nih teman-teman Jadi kelihatannya bukan kayak makam ya Tapi setelah masuk ke sini Ini Masya Allah sekali ini adalah makam ya ternyata Dan kebetulan saya ditemani oleh Rizku Nasional juga nih teman-teman Rizku Nah Hakim Jadi beliau itu adalah ketua dari tim kreator lembur Betul ketua? Ya mungkin seperti itulah Sangat Masya Allah sekali teman-teman Kanan kiri itu sangat bersih Sangat bersih Padahal ini musim hujan Akan tetapi di area makam ini sangat bersih sekali nih teman-teman Masya Allah Jadi banyak sekali tanaman beringin seperti ini teman-teman Jadi di setiap makam itu Banyak sekali tanaman-tanaman Tanaman-tanaman seperti ini teman-teman Ini kayaknya baru ditanam sama si abahnya Kebetulan si abah pendunggu makam ini Atau pengurus makam ini Tidak ada di tempatnya teman-teman Sangat Masya Allah sekali Meskipun ini area pemakaman Akan tetapi ini seperti taman syurga ya Bersih sekali nih teman-teman Mungkin sebelah sini ini belum diberisikan sama abahnya Makanya banyak sekali ilalang-ilalangnya teman-teman Nah kalau sebelah sini ini adalah rumah dari si abahnya Jadi apa itu setiap hari tidur di gubuk ini teman-teman Abah Ngekus ya Dan si abah Ngekus ini Masya Allah sekali Meskipun beliau itu mengurus makam ini Akan tetapi beliau ini tidak meminta imbalan atau bayaran Dari para pemilik makam yang ada disini teman-teman Sangat Masya Allah sekali Nah kalau sebelah sini mungkin Ini makam baru kemarin ya mungkin Baru kemarin ya teman-teman Dan yang lebih uniknya lagi Ini makam baru kemarin sama si abahnya Ini ditanemin bunga seperti ini teman-teman Sangat Masya Allah sekali Wah ternyata ini abahnya mungkin ada disebelah sini teman-teman Abahnya bukan ini ya Bukan ini ya Bukan ini ya Assalamualaikum Pak Sebelah ini ya Nunggu naun Bapak T Bersih 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 Ayatnya Puan naun Pak Dintan naun? Kemis Kemis Oh cuma cuma keliwun itu ya Untuk kalangku Untuk kalangku Ayatnya makam siapa? Putra Ya semoga langsung masuk surga lah Ya ade dewa ini Ayatnya abahnya Bersih Biasanya mak Bersih 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 Dikunci Oh ibu naah di rumah sakit Abahnya di rumah sakit Berarti Ayah empty si abahnya Dujuh di rumah sakit Ayo Antanya tadi Yang semoga Biasanya Kami Ayah Ayah Ingin Dijil Om itu di new Di polytube Jangan Pandesan tadi abitnya Ya Kuriling gitu Nah si abah ayah ya tadi kunci nah jadi kalau bapak yang tadi katanya lagi ngecat makam anaknya katanya meninggal sewaktu lahiran ya, semenjak lahir langsung meninggal teman-teman kalau si abah angkus, abah angkus ini adalah orang yang mengurus makam ini tanpa meminta imbalan sepeser pun teman-teman, kebetulan istrinya lagi sakit katanya jadi beliau itu mungkin nungguin istrinya di rumah sakit ya mungkin oke teman-teman, sangat Masya Allah sekali ternyata di daerah pegunungan, biasanya daerah pegunungan dan musim hujan itu biasanya area pemakaman itu sangat begitu gelap dan banyak sekali rumputan-rerumputan atau ilalang-ilalang teman-teman ya akan tetapi di area makam ini sangat Masya Allah sekali sangat bersih sekali bahkan mungkin ini disebutnya bisa seperti taman ya sangat Masya Allah sekali teman-teman oke mungkin sekian aja vlog dari saya teman-teman seperti biasa buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dipanjangkan umurnya dilimpah ruwakan rizkinya dan semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin oke saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati